Peraturan pemerintah ini kemudian mengundang kontroversi karena juga mengatur masalah legalitas aborsi bagi wanita yang diindikasi memiliki kedaruratan medis dan hamil akibat perkosaan. Dalam pasal 31, peraturan pemerintah nomor 61 menyebutkan, aborsi dapat dilakukan untuk wanita dengan dua kondisi tersebut. Pihak Kementerian Kesehatan membantah jika PP nomor 61 tahun 2014 ini untuk melegalkan praktik aborsi, namun mengatur aturan tata layanan aborsi. Sementara itu, Majelis Tulama Indonesia menyebutkan praktik aborsi dilarang dalam Islam, namun diperbolehkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu seperti masalah darurat kesehatan. Ya, jadi saya kira MUI sudah lama memiliki fatwa tentang aborsi. Intinya fatwa itu adalah bahwa aborsi itu tidak boleh memenuhi haram, itu intinya. Nah, tetapi barang yang haram itu, apabila ada ilat yang membolehkan, ya kita berlaku kaedah ad-dorurat tubihul makdurat. Bahwa kebutuhan, darurat itu membuat boleh apa yang dilarang. Nah, seperti misalnya ketika seorang ibu yang hamil, terancam jiwanya kalau melahirkan, menurut dokter ini, maka diperbolehkan untuk aborsi.